Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita belajar struktur text description Yang pertama adalah identifikasi Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian dan yang ketiga simpulan atau pesan 1. Identifikasi atau gambaran umum Berisi nama objek yang dideskripsikan Lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek 2. Deskripsi bagian Berisi perincian bagian objek berdasarkan tanggapan objektif penulis Misalkan bagian-bagiannya komposisi warna hal-hal yang dilihat 3. Simpulan atau kesan Berisi simpulan atau kesan umum mengenai teks yang telah dideskripsikan Perlu diingat kembali ada 4 jenis pengembangan deskripsi bagian Keempat bagian tersebut antara lain berdasarkan ruang Berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung Berdasarkan anggota bagian objek Dan berdasarkan berupa pemfokusan Bagian berdasarkan ruang berisi perincian bagian ruang objek yang dideskripsikan Misalnya, mendeskripsikan bagian rumah, ruang makan, dan dapur Perincian bisa menyebut nama ruang dan ciri-cirinya Berdasarkan anggota bagian objek Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan Misalnya, pantai menggambarkan bawah lautnya Pipir pantai, dan ombak Berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung Berisi perincian bagian awal mulai meningkat puncak atau inti dan penutup Misalnya, drama awal pementasan, puncak adegan, meluruh, dan menutup Berupa pemfokusan Berisi bagian yang paling disukai Misalnya, bagian yang disukai adalah perpustakaan Karena nyaman dan banyak memiliki koleksi buku Diingat kembali ya Struktur teks deskripsi ada tiga Yang pertama adalah identifikasi Kedua, deskripsi bagian Dan yang ketiga adalah simpulan atau kesan Jangan lupa tonton video bagian ketiga Menerah penggunaan bahasa teks deskripsi Atau unsur kebahasan teks deskripsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!